أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sebelum mengerjakan sholat zuhur 4 roka'at kita disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah 2 roka'at atau yang biasa dikenal dengan sebutan sholat qobliyah zuhur Berikut adalah lafal bacaan niat sholat qobliyah zuhur 2 roka'at Usalli sunnatad zuhri roka'ataini qobliyyatam mustaqubilal qiblati lillahi ta'ala Aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur 2 roka'at menghadap qiblat karena Allah ta'ala Selesai mengerjakan sholat qobliyah zuhur 2 roka'at lalu mengerjakan sholat zuhur 4 roka'at Berikut adalah lafal bacaan niat sholat zuhur 4 roka'at Usalli fardu zuhur 4 roka'at mustaqubilal qiblati ada'an lillahi ta'ala Aku niat mengerjakan sholat fardu zuhur 4 roka'at menghadap qiblat Tunai karena Allah ta'ala Kemudian setelah mengerjakan sholat zuhur kita disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah 2 roka'at atau yang biasa dikenal dengan sebutan sholat ba'diyah zuhur Ada pun lafal bacaan niat sholat ba'diyah zuhur 2 roka'at adalah sebagai berikut Usalli sunnat al-zuhri roka'ataini ba'diyyatam mustaqubilal qiblati lillahi ta'ala Aku niat mengerjakan sholat sunnah setelah zuhur 2 roka'at menghadap qiblat karena Allah ta'ala Terima kasih telah menonton!